Halo sahabat Bible & Kofi, hari ini saya Jessica, saya ditemani oleh kedua teman saya, ada Miss Hela disini, juga ada Miss Maya, hari ini nih kita juga kedatangan seseorang yang mungkin kalau kalian udah lihat episode-episode sebelumnya, ini sudah gak asing lagi, beliau sudah sangat gak asing buat Bible & Kofi, nah mari kita buat aplaus untuk Ibu Sherlade, Yaaay! Wah, kalau ada bosnya, pasti topiknya gak jauh-jauh dari parenting orang tua anak, seru sekali nih! Seru banget pastinya! Jadi gimana C, apa kita hari ini mau bahas apa nih? Sekarang saya mau tanya dulu, Bu, kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa Bu? Saya sedang menulis buku parenting lagi. Wow, pasti tunggu-tunggu banget ya bukunya. Buku ketiga berarti ya? Buku ketiga. Judulnya boleh dikisih-kisih atau gak boleh Bu? Sampai saat ini, judulnya learning to call. Oh, to call. Mudah-mudahan gak ganti lagi ya, sampai nanti dicapai. Cepat terbit ya Bu ya, kita tunggu buku ketiga. Iya. Oke. Hari ini mungkin secara khusus Bu, kita mau bahas soal kalau kita mau membayakan kopi, kita pasti gak jauh dari kerohaniannya. Iya. Dan menurut saya sendiri, saya sebagai parents, saya gini, saya ini ibu dari dua orang anak cewek gitu. Dan menurut saya di zaman yang seperti ini, menurut saya sesuatu yang harus saya tanamkan dari kecil adalah soal spiritual mereka. Kerohanian mereka, karena kalau kita melihat ya dunia di luar, aduh saya sih takut gitu loh. Saya aja hidup dengan apa ya, saya ini bekerja di dunia entertain. Jadi kalau misalnya saya melihat dunia entertain dan saya harus melihat anak-anak saya ini masuk ke dunia sana tanpa ada punya dasar, saya sendiri sih was-was tentunya ya. Apalagi saya tahu kayak Miss Maya, Miss Maya juga anaknya dua cewek. Misalnya satu. Satu cowok. Jagoan gitu ya. Jadi menurut Bu Syarut nih, sekarang ini perkembangan rohani anak ini gimana sih di zaman-zaman saat ini ya? Kalau dulu kan di zaman kita masih kecil begitu ya, saya lah kan dunia hiburan itu masih sedikit. Sehingga ketika gereja menjadi tempat dimana kita ngumpul, ada kegiatan itu menolong. Ya sehingga tidak sulit untuk membawa anak datang ke gereja. Termasuk ketika orang tua-orang tua yang belum percaya Tuhan. Sudahlah yang penting anaknya ada kegiatan, yang penting anaknya diajarin untuk hal yang baik ya. Jadi mereka jauh lebih membuka dirilah. Jadi anak-anak dari kecil sudah dibawa ke sekolah minggu. Tapi sekarang hiburan itu luar biasa. Kegiatan juga sangat banyak. Jadi ke gereja itu seolah-olah jadi pilihan. Jadi kalau lagi sempet, kalau lagi nggak ngapa-ngapain. Nggak ada lomba-lomba. Biasanya nyari minggu ada lomba. Ada aktiviti apa begitu. Ya sudah. Jadi urutannya sekarang udah mulai berubah. Dan sekarang sekolah minggu jadi harus bersaing dengan acara TV yang menarik itu. Apalagi anak-anak sekarang kan dengan pandemi kan. Kan ada tayangan-tayangan udah online aja. Ya bener-bener. Jadi online dia masih bisa pakai piyama. Ya duduk aja persis seperti nonton. Nah kalau itu sudah terbiasa. Jadi anak-anak tidak lagi merasakan bahwa ke gereja itu dia harus berangkat dari rumah. Dia ketemu dengan teman-teman. Sama-sama duduk mendengarkan cerita daripada gurunya. Lalu interaksi. Ya. Nah itu hilang. Ya sudah feel nya itu sudah nggak ada lagi. Sudah lain. Jadi kebutuhan akan komunitas sudah tidak ada. Karena segala sesuatu bisa dilakukan sekarang sendiri kan. Yang penting di depan gadget. Dan dilihat sekarang kebutuhan perkembangan spiritual itu yang penting kan. Tetap baca firman. Berdoa. Tetap berdoa. Lalu ya bisa hafal ayat. Jadi tidak lagi ada kehidupan dimana ini loh kamu berkomunitas. Ya. Nah ini kenapa pentingnya si orang tua dulu. Dia menganggap bahwa gereja menjadi tempat rumah kedua. Ya kan. Kan kita harus katakan ini tubuh Kristus ya. Ya. Jadi kita harus berbagi peduli satu dengan yang lain. Ya. Itu benar sih Bu. Soalnya kayak gini. Saya dari kecil. Saya lahir Kristen. Dan orang tua saya ngajak. Ngajak saya ke gereja. Itu sejak mulai saya balita. Ya. Jadi mungkin ada beberapa ada teman-teman saya ya kayak. Ih ngapain sih? Masih bayi. Ya udah dibawa-bawa. Bayi nggak perlu lah. Nggak ngerti kayak gitu-gitu. Gitu loh. Bayi nggak ngerti. Kamu ngajaknya apa. Nggak perlu lah bayi itu ke sekolah minggu. Gitu ya. Tapi dari sisi saya. Saya merasakan bahwa saya ini bertumbuh. Itu dari komunitas gereja. Ya. Dan apa ya. Yang sekarang sering terjadi itu. Anak-anak. Anak-anak zaman sekarang. Itu tidak menemukan komunitas. Nggak menemukan teman-teman dari teman gereja. Nah. Sedangkan zaman kita. Zaman. Mungkin zamannya saya. Pak Misela. Pak Mis Maya. Itu tuh. Di mana. Kita tuh masih rakep lah. Ya. Kalau orang bilang tuh rakep gitu loh. Karena. Saya jujur. Saya punya best friend. Itu dari saya umur 3 tahun. Dan itu. Saya dari komunitas gereja. Gitu. Jadi. Kalau. Menurut ibu nih. Sejauh apa sih. Seberapa penting. Peran sebuah gereja. Peran sekolah minggu. Atau children ministry ini. Untuk. Perkembangan. Perkembangan. Perkembangan spiritual. Anak-anak ini sendiri. Iya. Sebetulnya kan. Tugas pertama. Dan utama. Itu orang tua. Yang memang. Harus menjadi. Tanggung jawab. Di dalam mengembangkan. Berbagai perkembangan anak. Jadi anak-anak kan. Ada perkembangan fisik. Ada perkembangan kognitif. Ya. Ada perkembangan sosial. Ada perkembangan emosional. Dan ada perkembangan spiritual. Nah. Gereja. Mestinya. Menjadi rekan. Seperjalanan orang tua. Orang tua. Iya. Jadi dimana si orang tua ini. Bersama-sama gereja. Menumbuh kembangkan. Jadi bukan dilimpahkan. Ya. Tugas gereja doang. Jadi tugas gereja. Iya. Lalu tugas orang tua. Ya udah. Ngebawa aja. Ya sebetulnya membawa saja. Itu sudah tindakan. Ya. Yang positif. Tetapi ketika bersama-sama terlibat. Bisa gak pembicaraan. Setelah pulang dari. Sekolah Miami. Sekolah Miami. Menceritakan. Tentang apa sih. Tadi dia dengar apa. Cerita apa. Lalu kita gali. Sejauh mana dia menyerti. Ya. Sejauh mana yang dia. Belum bisa pahami. Mungkin sesuatu yang dia lakukan. Sebagai komitmen. Nah itu jadikan percakapan. Di hari minggu itu. Jadi. Peran orang tua sendiri. Orang tua juga harus bisa aktif ya Bu. Iya. Betul. Diperlukan ya Bu. Iya. Ketika orang tua juga gak aktif. Anak juga akan jadi pasif. Pasif. Apalagi kalau si orang tua menganggap. Sekolah minggu itu. Tempat penitipan anak. Iya. Supaya anaknya tidak mengganggu. Selama dia ibadah. Jadi betul-betul hanya dititipkan. Nah. Nah. Jadi si orang tua tidak melihat kebutuhan. Bahwa. Ini anaknya butuh. Perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual. Pengenalan dia. Walaupun itu cuma satu minggu dua jam. Iya. Dia ketemu dengan teman-teman. Tapi sebetulnya di dalam keseharian. Kan tugas orang tuanya. Iya. Tiap hari. Kan guru sekolah minggu. Hanya seminggu sekali. Iya. Tapi banyak juga. Orang tua itu. Di luar sana tuh. Yang kalau misalkan anaknya tuh. Masalah. Sama spiritual anak. Kenapa sekolah minggu terus. Iya. Misalkan. Misalkan. Masalahnya. Wah. Kasian guru sekolah minggu. Sekolah minggu. Satu bulan itu hanya empat kali. Iya. Belum tentu. Setiap minggu datang. Iya. Belum tentu juga. Setiap minggu anaknya datang. Tapi kenapa kan. Kadang-kadang kalau misalkan. Ada masalah. Problem sama anaknya. Masalah. Etika. Atau apapun. Di sekolah minggu nya. Tidak diajarkan. Sebenarnya harusnya. Tahu jawab sekolah minggu. Itu gimana. Menurut. Karena. Sebetulnya. Si orang tua tau. Kalau itu salahnya dia. Tapi kan sekarang. Perlu kambing gitar. Siapa yang bisa disalahkan. Jadilah. Sekolah minggu nya. Gitu ya. Ini sih. Sekolah minggu nya. Gak ngajarin nih. Untuk anak saya jujur. Jadi anak saya nyontek. Dia di sekolah. Gitu ya. Jadi ya. Hal-hal semacam itu sih. Sebetulnya yang. Kita harus pahami. Kenapa orang tua merasa. Dia ngeblame kita. Karena dia guilt. Jadi rasa bersalah itu. Membuat orang jadi. Menyalahkan orang tua. Menyalahkan kembali. Terus raha cari. Ini ya. Cari. Cari siapa yang bisa disalahin nih. Betul. Terus gimana. Bu sadarkan sekarang. Ini sadarkan orang tua. Bahwa. Penting loh. Ke sekolah minggu. Jangan yang kayak tadi. Yang ibu bilang ya. Kita kan banyak nonton. Gara-gara pandemi ini. Kan banyak kasih video. Sekolah minggu kan banyak bu. Cerita alkitab juga gampang. Ketika mereka browsing. Udah. Udah nonton mami ini. Misalnya. Minggu ini udah belajar tentang. Yesus. Ngapain gitu. Misalnya gitu. Kan tinggal puter nih ibu. Jadi mereka kan gak merasa penting nih. Datang ke sekolah minggu. Yang tadi ibu bilang kan. Padahal kan ketemu teman-teman. Kayak gitu kan. Sekolah minggu. Jadi kita. Membangun. Gimana caranya kita. Apa ya. Membrewas. Apa. Membrewas. Apa ya. Kalau saya dulu tuh. Waktu kecil nih. Waktu hari minggu. Itu hari yang saya nantikan. Buat ya. Kayak gitu loh. Buat mereka bikin excited lagi ya. Mungkin. Bu. Charlotte punya sedikit tips. Atau. Gimana. Gimana orang tua ini bisa. Membawa anak ini. Juga punya kerinduan yang sama. Iya. Pasti waktu. Kamu waktu kecil. Itu. Menanti-nantikan hari minggu. Iya. Karena. Pas disitu ketemu siapa. Atau dapet stiker. Atau. Setelah dari gereja. Biasanya ada jajanan. Atau apapun. Motivasi-motivasi itu. Tetapi kan sebetulnya. Itu jadi habit. Ya. Kita tahu. Hari minggu itu. Memang ke gereja. Ya. Gak ada pilihan yang lain. Iya. Berarti kita mengalami semuanya. Jadi. Apa ya. Ya awalnya. Kita biar buat itu. Dan biarkan itu menjadi sebuah rutinitas dulu. Iya. Iya. Jadi harus wajib ikut. Iya. Gak ada alasan. Gak boleh nih. Hari ini gak bisa loh. Gak mau ikut mami. Kecuali tentu dia sakit. Dan sebagainya. Membuat dia memang tidak bisa kemana-mana. Tentunya kan. Jangan ke gereja. Enggak. Tapi ke restoran. Iya. Kadang begitu ya bu. Misalnya gak ikut ke gereja. Nanti dijemput pulangnya. Buat ke restoran. Banyak itu ya. Iya. Harga. Pastinya hari Minggu. Harga mati ke gereja dulu ya bu. Untuk anak yang kecil-kecil dulu ya bu. Iya. Artinya si anak itu gak punya pilihan. Iya. Pilihannya cuma satu. Kalau hari Minggu. Ke gereja. Ke gereja. Sama sama. Mama dan Papa. Nah ini harus dimulaikan dari orang tuanya. Betul juga sih. Karena ya. Memang kalau anak gak mungkin. Iya. Juga sendirinya minta. Ma ke gereja dong. Iya. Tapi ini harus jadi inisiatif sendiri dari orang tua. Ayo kita ke gereja. Ke gereja itu buat apa sih. Iya. Jadi lebih kita mengenamkan ke anak kita. Apa pentingnya kita mengenal. Kita mengenal apa ya. Kita mengenal sekolah Minggu lah. Pertamanya ya kan. Dari situ baru kita bisa belajar. Kita lebih dalam. Kita mengenal Injil. Kita mengenal. Kita mengenal. Kita mengenal. Kita mengenal. Kita mengenal. Apa ya. Apa yang harus. Kita lakukan. Kebenaran. Kebenaran seperti apa. Lebih seperti itu kan ya Bu. Iya. Jadi sebetulnya kan anak-anak itu. Selalu mau ngikut. Orang tua kemana. Betul gak. Iya betul banget. Kalau masih kecil. Selalu mau ikut. Dia gak tau nanti di gereja. Mesti bagaimana. Bagaimana. Tetapi ketika mau ikut saja. Itu kan sudah. Membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Iya. Jadi bagaimana sikap hati. Motivasi si orang tua dulu. Saya mau bawa anak saya datang kepada Tuhan. Iya. Nah tentu di dalam. Sekolah Minggu ada kontennya. Ada pujian. Mungkin dari awal kan baby. Dia gak ngerti. Tapi sikap hati si orang tua. Tuhan saya mau ibadah. Bersama dengan anak saya. Ini saya ibadah bersama nih. Walaupun anak saya masih ada di. Apa kereta bayi. Misalnya gitu kan. Tapi sikap hati itu. Jadi aku dan seisi rumahku. Aku akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen itu dulu. Yang harus dimiliki. Kalau itu kan ya Bu. Kalau kita mumpulnya. Anaknya masih kecil-kecil. Nah kalau casenya sekarang. Mereka itu sudah remaja. Kalau ini ya. Misalnya nih. Kita ini orang tua yang baru. Baru lahir baru. Tapi. Anak-anak kita ini kita juga mau bawa. Tapi casenya mereka ini sudah punya. Usia. Usia. Usia dimana mereka ini sudah bisa menentukan. Mereka itu kepinginnya gimana. Iya. Gitu. Kalau seperti itu gimana cara kita untuk bisa membangun. Apa ya. Behavior mereka. Terus membangun sikap hati mereka. Untuk mereka itu juga punya kerinduan yang sama seperti kita. Untuk. Ayo yuk. Hari minggu kita datang ke gereja. Kita beribadah bersama. Kita memuji Tuhan bersama. Kita mendengarkan firman. Kayak gitu Bu. Sebab. Begini ya. Kalau anak-anak sudah remaja. Kalau kita tidak bisa memulai dari. Kamu tuh beribadah sama Tuhan. Kamu cari Tuhan. Kayaknya dia gak. Gak akan datang deh. Karena dia sendiri belum berjumpa dengan Kristus. Iya. Tetapi anak-anak remaja itu. Sebetulnya mencari komunitas. Bagi dia tuh temen tuh penting. Iya. Jadi kalau dia dihargai. Dia dapat tempat. Diterima. Ya. Eh kamu nanti. Ada kegiatan sesuatu. Ya. Misalnya dengan main bola dulu. Gitu kan. Ada nobak. Nonton bareng. Jadi mulai dengan activity. Dimana mereka. Ketemu dulu nih. Ini lingkungan ini nyaman gak sih buat saya. Aman gak sih buat saya. Jadi makanya. Yang komunitas youth. Itu mesti yang seru. Ya. Yang memang. Apa namanya. Activity-aktivity yang menantang challenge. Diskusi. Atau kita panggil siapa. Untuk ada talk show. Ada apa. Karena mereka sudah mulai. Kritis. Jadi orang tua sendiri juga harus aware ya. Tentang komunitas apa. Iya. Atau. Kegiatan apa. Yang ada di gereja itu. Di gereja itu. Jadi dikenalkan. Dengan kombinanya. Atau ada satu dua orang. Yang memang mengajak. Jadi mereka itu kan sangat tergantung dengan peers. Ya. Ya. Dengan apa. Teman sebaya. Ya. Nah. Jadi teman sebaya ini. Yang membawa. Yang ngajak. Yang WA dia. Ya. Eh kamu ini kita yuk. Main bola dulu yuk. Ada bulu tangkis tuh. Nanti hari itu. Gitu. Jadi ada salah satu teman dia. Yang memang aktif. Untuk mengajak dia. Atau. Dari yang aktif ini. Yang maksudnya aktifis. Aktifis dari gereja. Itu aktif untuk. Lakukan pendekatan. Iya. Pendekatan. Betul. Karena melalui pendekatan itu. Si anak mau. Kalau dari orang tuanya. Yang ngonjok-ngonjok. Apalagi si orang tuanya juga baru. Jadi itu sulit. Ya. Dan. Ya tergantung anak juga. Ada anak yang mudah. Ada anak yang sulit. Ya. Tapi. Biasanya anak-anak remaja gitu kan. Eh. Sudah mulai malu. Sudah mulai nanti. Teman-teman ngomong apa. Iya. Nanti aku dicuekin. Iya. Kalau aku ini. Kalau aku begini. Aku begitu. Wah udah. Pikiran kemana-mana. Pikiran kemana-mana. Jadi memang kita sendiri. Yang harus proaktif. Mengatakan. Ini saya punya anak. Boleh gak di kunjungi. Boleh gak diajak. Di dalam komunitas. Karena memang sebagai orang tua itu. Penting banget. Untuk mengerhatikan. Tumbuh kembang anaknya. Terutama di rumah. Masa-masa remaja gitu ya. Betul. Betul. Dan pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita sendiri. Harus mencari pergaulan yang baik. Buat anak-anak kita. Terima kasih. Wah. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Apa ya. Kita sendiri juga harus memfasilitasi ya. Gitu ya. Jadi. Istilahnya. Kita gak bisa cuma. Mengandalkan. Oh. Anak. Si anak-anak ini. Harus diajak sama orang lain. Kan. Karena anak-anak ini. Apa ya. Harus diajak sama orang lain. Gitu ya. Tapi. Kita sendiri. Sebagai orang tua. Kita juga harus memfasilitasi. Si anak-anak ini. Betul. Gitu ya. Jadi. Ajaklah. Ajak. Temenmu main ke rumah. Jadi kita sediain makanan. Ya. Jadi kita sendiri yang membuka pintu. Ya kan. Buat temen-temennya yang dateng. Ya kan. Jadi. Eh. Kalau mau ngumpul di rumah. Tante aja. Nah. Itu kan sesuatu yang sudah membuat si anak. Juga merasa ada sesuatu ya. Yang dia bisa kumpulin temen-temennya. Dia kan gak semua rumah bisa. Iya. Didatangi. Begitu. Ya. Ya. Semua rumah bisa open gitu. Untuk menerima anak-anak lain. Dan luar. Bisa masuk ke rumah. Nah. Ketika. Dia punya kesempatan yang tadi. Kalau. Kamu bilang soal. Fasilitasi. Nah orang tua bisa. Memulai memfasilitasi. Atau ya. Mengajak misalnya. Makan di restoran. Tapi misalnya beda meja. Kamu dan teman-temanmu. Di meja itu. Nanti mama sama papa di meja ini. Iya. Atau mungkin bisa gini ya bu ya. Kalau kita mau ngomong. Fasilitas. Untuk. Anak-anak di lingkungan gereja. Atau. Yang paling penting. Kayaknya orang tuanya. Juga harus punya komunitas. Di tempat itu. Iya. Betul. Supaya. Tapi kalau itu. Orang tua yang sudah lama ya. Tapi kalau yang baru. Lahir baru. Kan. Belum punya siapa-siapa. Nah. Oke. Tapi paling gak. Ketika orang tua ini. Sudah punya komunitas. Di tempat itu. Itu akan lebih mudah. Untuk memfasilitasi anak ini. Supaya anak ini. Juga. Ikut terlibat. Gitu ya bu ya. Iya. Biasanya. Kalau sudah punya komunitas. Pasti si orang tua. Akan bergaul. Dengan orang tua lain. Yang mempunyai anak yang sebaya. Kurang lebih. Betul sih bu. Kebanyakan seperti itu. Itu saya banget. Jadi saya terus ya. Enggak. Soalnya. Di. Saya ini mulai. Mulainya. Karena orang tua saya itu. Berkomunitas. Iya. Mereka tuh punya satu. Komunitas yang memang. Kumpulannya. Ehm. Teman gereja. Di. Di gereja. Gereja papa mama saya. Terus habis gitu. Dari situ. Anak-anaknya. Dari gereja. Dari. Dari mereka ini. Kita tuh jadi deket. Jadi. Kumpul. Jadi kumpul. Kita kemana-mana. Bahkan kita tuh. Pernah suatu kali ini. Jalan-jalan. Jalan-jalan nih. Orang gereja. Sembilan mobil. Kita naik mobil touring. Tour de Java. Sorry. Saya dari Surabaya bu. Jadi. Kita tour de Java. Kita keliling. Benar-benar dari jauh. Dari Surabaya. Kita ke Magelang. Kita ke Bandung. Terus turun ke Jakarta. Semarang. Dan itu menurut saya. Itu sesuatu hal yang. Sangat saya nanti-nantikan. Ketika saya ini. Ada di komunitas gereja. Iya. Dan sekolah minggu. Itu menjadi sangat menyenangkan. Gitu loh. Karena. Kita bertemu sama temen. Saya ini juga bertemu sama temen-temen. Ya. Jujur sih. Saya ini. Hidup di komunitas gereja. Yang temen saya dari kecil. Itu memang temen gereja. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Ya. Meskipun kita udah beda kota. Tapi. Salah satu. Best friend yang saya punya. Best friend saya. Dari umur tiga tahun. Which is. Itu temen saya dari. Playgroup. Kita satu playgroup. Satu gereja. Sampai punya anak. Sampai orang-orang. Kalau keliatan kita. Kalian kembar. Gitu. Baik. Baik. Sering dicari. Kalian kembar. Pernah suatu kali dosen saya ini. Dosen di. Saya magister. Dosen saya gini. Kalian ini saudara. Bukan. Tapi. Itu. Memang sih. Ketika. Kita dikenalkan dari kecil. Kita dibawa dari kecil. Sama orang tua kita. Itu. Lebih gampang untuk menemukan rasa. 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 Sense of belonging. Sense of belonging kita. Ya kan. Dibanding kita ini. Udah gede. Terus tiba-tiba. Disuruh masuk ke gereja. Kayak. Ah. Apa sih bapak mama ini. Masa. Apa namanya. Lagian nama. Nggak kenal siapa-siapa di sana. Kayak gitu. Jadi. Kalau misalnya ini. Menurut Bu Sherrod sendiri. Apa ya. Sikap hati dan behavior ini kan. Harus dibangun mulai dari kecil ya. 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 Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Tutup mata. Kalau misalnya. Masa kecil kita ini. Akan mempengaruhi masa. Sekarang kita. Ya Bu ya. Ya. Jadi. Kalau misalnya nih. Apa ya. Gereja. Gereja ini sudah punya. Suatu. Wadah. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Yang bisa. Di. Di. Apa namanya. Di. Apa ya Cek ya. Di. Gitu. Tadi. Tadi kan dari susu. Dari sisi orang tua ya Bu. Nah dari sisi gereja. Apa yang. Dari sisi sekolah Minggu mungkin ya. Ya ya. Apa yang perlu-perlu kita siapkan. Ya saya. Apa perlu ya. Maksudnya dari gereja. Apa yang perlu kita siapkan. Untuk. Perkembangan. Si. Menumbuhkan perkembangan. Seperti itu. Ini kan ada wadah. Si anaknya. Ya. Maka. Wadah pasutrenya penting sekali. Ya. Yang tadi. Supaya orang tua juga tumbuh. Ya. Anak juga tumbuh. Jadi bagaimana pembinaan. Kepada pasutri-pasutri ini. Ya. Supaya sejalan. Ya. Dengan gereja. Jadi gak cukup. Cuman seminggu sekali ibadah. Ya. Jadi harus ada persekutuan. Ya. Jadi sekolah Minggu tuh. Buat anak. Jadi. Untuk orang tua juga harus ada itu ya. Supaya sejalan. Kan. Karena kan si anak ini. Dididik. 100. Berapa. 60. Sekian jam. Ya kan. Kan. 24 kali. Kali 7. Ya kan. Mana 2 jam. Cuman di gereja. Tapi kan. 160 lebihnya. Sama si ibu. Ya. Kira-kira. Nah. Jadi si ibunya ini. Yang mesti di edukasi oleh gereja. Bagaimana membesarkan. Si anak. Ya. Jadi diperlengkapi. Si orang tuannya. Ya. Karena kalau anak sendiri. Bakal melihat. Visual ya bu. Jadi. Mereka lebih gampang melihat. Dan mencontoh. Apa yang mereka. Lihat. Dari apa. Apa yang mereka. Dengar. Sekedar denger. Sekolah Minggu diajari. Kamu harus. Nurut ya. Sama orang tuamu. Kamu harus. Hormat sama orang tuamu. Gitu ya bu ya. Hmm. Dan itu kan semua. Apa namanya. Abstrak. Iya. Apa sih nurut. Apa sih. Hormat sama orang tua. Gitu. Mungkin mereka juga. Gak punya gambaran. Gitu ya. Iya. Dan mereka. Mereka kan melihat kita. Sebagai orang tua. Iya. Keladan apa yang kita bisa kasih. Iya. Ya bu ya. Betul. Betul. Tapi. Ngomong-ngomong soal. Keladan ya saya. Ada beberapa anak juga. Kasus yang ada. Contoh kasus di tempat kita. Misalkan. Itu ada beberapa orang tua. Itu yang cuman menitipkan anaknya. Tanpa dia bergerja. Beribadah. Apalagi berkomsel gitu. Hmm. Tapi anaknya ya. Rajin. Rajin ya. Rajin ya. Semangat. Nah itu gimana sih. Contoh. Harus seperti itu. Ya sudah. Kita anggap aja. Ini kesempatan. Oh. Jangan-jangan. Ketika anaknya dimuridkan. Satu hari. Dari anak ini. Bisa bawa orang tuanya. Ya. Jadi gak boleh ditolak ya bu. Jangan. Jangan. Jangan ya bu. Ya. Mari. Ya. 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 Terlebih. Jika misalnya. Toh anaknya juga. Oke. Gak ada masalah. Saya pikir. Ini kesempatan. Justru sulit. Ketika anak ini. Punya masalah. Lalu orang tuanya. Tidak bergerja. Orang tuanya. Cuma nyitipin. Nah itu. Mungkin. Perlu doa puasa. Untuk menghadapi. Orang tuanya. Dipanggil. Diajak bicara. Karena kan. Berarti orang tuanya. Gak peduli ya. Dia sendiri juga ini. Cuma. Mungkin ya. Mindsetnya. Ya udahlah. Dimasukin gereja. Supaya jadi benar nih. Dia juga gak kepikir. Itu peran dia. Ya. Dia cuman pikir kayak. Ngerti banyak aja. Di sekolah. Ya. Supaya. Anaknya entar. Jadi pintar. Jadi baik. Jadi nyurut sama orang tua. Kebetulan. Sekolah minggu. Gratis lagi. Ya. Bener juga ya. Tapi gini Bu. Kalau kita kadang ini ya. Mungkin. Beberapa orang itu. Kayak. Misalnya. Denger kata anak. Itu udah kayak freak out. Gitu kan ya. Terus. Apalagi mereka denger. Anak-anak. Gitu ya. Apalagi. Denger. Anak-anak orang lain. Nah. Ini Bu. Kalau misalnya nih. Untuk. Guru-guru sekolah mingguhnya sendiri. Atau. Fasilitator dari children ministry ini. Kita ini. Mungkin. Beberapa. Mungkin ada struggle juga kali ya. Ini. Ini anak orang. Kita ini dititipin orang. Karena. Saya sendiri. Saya sendiri juga mengajari sekolah minggu. Saya sendiri juga. Ini. Terlibat di children ministry. Dan itu. Menurut saya. Saya ini kayak. Punya mindset. Saya ini dititipi. Dititipi. Bukan. Dititipi bapak mamanya. Tapi saya ini. Punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab yang besar. Karena saya ini dititipi sama Tuhan. Anak-anak ini. Betul. Gitu. Kalau misalnya. Apa ya. Ehm. Sampai kadang itu saya gini. Kalau misalnya si anak-anak. Namanya anak-anak. Ya. Apalagi saya ini. Ngejarnya di. Tenka. Toddler. Babies gitu ya. Kan. Dimana umur-umur yang sangat susah. Gitu ya. Kita untuk aja. Konsentrasi. Ayo anak-anak. Kita duduk. Itu susah sekali kan. Ehm. Kadang-kadang dia. Kayak. Pengen bentak gitu loh. Hahaha. Kayak. Aduh. Kesel. Gimana sih. Kalau gak bisa kasih tau. Nah. Ehm. Dari sisi. Bu Charlotte sendiri. Sebagai praktisi edukasi ya. Maksudnya. Dari pendiri sekolah. Dari praktisi pendidikan. Sejauh apa sih Bu. Kita ini sebagai guru sekolah minggu. Kita tuh boleh mendisiplinkan. Anak-anak ini. Iya. Memang gak mudah. Berhubung kita cuman ketemu satu setengah jam. Iya. Iya. Maksimal dua jam. Jadi kalau ada pilihan. Artinya mendisiplin. Kemudian membuat dia tidak datang lagi. Hmm. Kayaknya lebih baik. Disiplinnya gak usah. Relasi. Oh. Karena sebelum disiplin harus relasi dulu. Yes. Nanti kalau relasinya sudah baik. Kita bisa bicara. Ehm. Sebelum kelas dimulai. Kita sudah panggil anak itu. Hari ini kakak yakin kamu bisa duduk tenang. Iya. Kakak percaya kamu bisa kok. Mungkin. Nanti bantu kakak ya. Mungkin itu lebih dari cara kita ya. Kita panggilnya Miss. Oh Miss. Nanti kamu bantu Miss. Ya. Bantu aja. Suruh dia pegang kayak alat peraganya. Iya dong. Buat dia kayaknya penting kan. Kalau gak ada saya gak ada yang pegang. Gak ada yang pegang nih. Ini dikasih tanggung jawab ya Bu. Iya. Kayak pimpin kelas gitu. Iya. Mimpin gitu. Dan. Ketika anak-anak dipuji. Dihargai. Kok mereka senang. 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 Jadi. Daripada kita menggunakan yang tadi ya. Bentakan. Atau ya boleh katakan. Disiplin deh. Iya. Toh mereka juga gak ada kewajipan. Iya. Gak ada kewajipan kesini. Lalu orang tuanya juga tidak memberikan dukungan. Misalnya gitu kan. Diselahin aja yaudah. Diselahin aja. Jadi ya. Ya udah. Anak saya gak mau sekolah minggu. Katanya. Misinya gak laku. Misalnya gitu. Waduh. Kalau kayak gitu tuh Bu. Jadi rules perlu apa gak Bu. Buat sekolah minggu. Betul. Perlu sekali. Perlu sekali. Memang dimana-mana kan. Memangnya. Kalau komunitas mah gak ada rulesnya jadi kacau. Iya. Cuman ketika. Ada pendekatan-pendekatan. Yang membuat mereka. Seperti diterima. Ya jadi. Relasi. Relasi. Tentu ketika dia masih anak baru. Ya dia masih belum bisa duduk tenang. Kita kan jangan mengharap. Untuk dia bisa duduk tenang. Ya anak baru. Jadi kita bilang. Sama temen-temennya. Dia belum ngerti. Tolong ya. Mungkin ada yang ngajak duduk. Ada yang kasih. Apa misalnya gitu. Jadi memberikan perhatian. Ya. Oke. Gini Bu kan. Ya mungkin. Itu kalau misalnya kita ini. Di tempat. Di. Apa ya. Di sekolah minggu ini. Atau di children's ministry. Gak semua anak ini kan sama ya Bu. Bahkan kadang itu. Ada anak yang. Mungkin memiliki. Apa ya. Ehm. Kebutuhan khusus. Iya. Kebutuhan-kebutuhan khususnya. Mungkin. Kita sebagai guru sekolah minggu itu. Juga gak diperlengkapi secara khusus. Untuk itu. Itu. Tapi. Gimana sih Bu caranya. Supaya kita ini bisa melakukan pendekatan. Pendekatan yang baik. Iya. Atau pendekatan yang. Ehm. Smooth lah. Iya. Supaya orang tua. Orang tua yang. Menitipkan ini. Kalau melihat anaknya juga gak tersinggung. Mungkin sama kita. Atau. Kalau misalnya kita ini. Sampai. Perlu. Me. Me. Apa ya. Menegur. Orang tua ini. Juga gak ikut baper. Gitu loh. Karena. Karena. Mungkin kayak. Ada kayak. Anaknya ditegur. Terus kayak orang tuanya. Loh. Kok ditegur. Anakku ini memang punya kebutuhan khusus loh. Iya. Gitu loh. Nah. Ini tantangan kita ya. Begitu. Dapat anak-anak kebutuhan khusus. Dan mereka harus diperlakukan sama. Yang artinya juga mereka diterima. Jadi kita minta kepada orang tuanya. Harus ada. Yang mendampingi. Oh. Jadi kayak ada shadow nya gitu ya. Iya. Jadi. Atau. Ada satu guru sekolah minggu. Yang memang ada di dekatnya. Iya. Kecuali kalau anak itu. Memang sudah mandiri. Sudah bisa melakukan apapun. Hal-hal yang sederhana. Tapi kalau belum. Memang harus ada pendekatan-pendekatan. Yang sifatnya individual. Iya. Iya. Dan kasih tau ke temen-temennya. Bahwa kita kedatangan. Anak ini. Dan anak ini ditolong ya. Dibantu ya. Gitu. Ditemani ya. Biapun anak itu masih peka gitu. Tetep ya Bu. Ya di announce ke temen-temennya ya Bu. Berkilir. Dapang tugas. Iya. Hari ini. Minggu ini. Siapa yang menemani. Nanti minggu depan. Siapa yang duduk di sampingnya. Gitu. Jadi temennya sendiri yang ini ya Bu. Iya. Jadi dia juga merasa dia ini punya temen. Temen. Dia ini punya orang yang bisa care sama. Gitu. Dan ini juga bagus buat anak-anak lain. Untuk diajarkan mereka bisa caring kan. Iya. Ke temen yang seperti ini. Iya. Betul. Oke. Wah cukup menarik loh. Sebenarnya banyak ya. Kalau masalah teknikal di tempat kita itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Teknis itu. Kita gak bisa ngomong sih. Itu suatu hal yang bener-bener. Kalau di list mungkin ya Bu. Bisa panjang nih. 2 jam nih kali ya. Gak cukup sejam. Nah kalau dari Ibu Charlotte sendiri kan dengan perkembangan zaman kayak gini. Kalau dulu kan kita sekolah minggu tuh bener-bener kayak sekolah ya Bu ya. Maksudnya ya. Kita tuh disiplin. Nurut gitu. Dengerin. Sampai tak. Kalau anak-anak dulu kan taat ya Bu ya sekolah minggu tuh. Nah kalau sekarang kan beda dengan anak-anak yang udah serba cepat ini Bu. Iya. Metode yang kayak gimana sih Bu yang sebenarnya sekarang tuh yang lebih kita mesti. Menarik buat anak-anak. Menarik buat anak-anak itu. Iya. Video atau gimana. Atau storytelling atau gimana Bu. Iya. Jadi memang tantangannya challenge menjadi guru sekolah minggu saat ini lebih besar. Dengan adanya perkembangan teknologi. Iya. Jadi udah gak bisa lagi pake cara-cara dulu yang. Wah rasanya pake kertas OHP. Atau gambar. Atau gambar. Udah rasanya kok kayaknya hebat gitu ya udah bagus udah anak jadi terpukau gitu ya. Lalu sementara kan sekarang kan begitu cepat sekali perkembangan. Jadi memang guru-guru sekolah minggu harus menyesuaikan perkembangan itu. Jadi pake lah memang teknologi gitu ya. Tetapi inget yang paling penting diri si guru dulu. Diri si guru. Kalo gurunya dateng udah marah-marah. Udah exhausted, lenti, lelah. Ya pasti dia akan ngeliat begitu ada anak jalan-jalan aja udah bisa. Kayak tersulut gitu. Iya. Jadi itu yang akan membuat dia justru pelayanan ini jadi beban. Iya bener. Nah bagaimana dia melihat anak yang jalan-jalan ini sebetulnya punya kebutuhan. Untuk disapa. Ya. Anak-anak yang jalan-jalan ini punya kebutuhan justru untuk disandingkan dengan temen. Yang bisa take care dia. Iya. Jadi kita gak langsung serta-merta. Aduh Tuhan. Tolong deh. Jangan masuk tuh. Jangan dateng. Jangan dateng. Jangan dateng. Jangan dateng. Karena kalo dia dateng. Mas kacau. Ya bener. Belum mulai aja kita udah panik duluan. Kalau kayak gitu ya. Aduh. Aduh sini. Trauma. Apa minggu ini dateng kan semua anak-anak yang asing nih. Tapi saya perhatikan ya Bu. Memang kalo misalnya anak-anak ini punya kedekatan sama kita. Mereka ini lebih mau mendengarkan. Iya. Gila. Jadi as simple kalo misalnya mereka dateng. Kita. Cambul. Sapa bukan cuma. Halo selamat hari minggu. Tapi kita panggil namanya. Hai Sela. Selamat hari minggu. Ayo yuk kita masuk yuk sama temen-temen. Mungkin itu lebih membangun mereka gitu ya Bu. Iya. Sela hari ini jepitan kamu bagus ya. Hmm. Tadi siapa yang ngejepitin. Siapa yang nata rambut kamu. Hmm. Oh mama. Waduh mama kamu luar biasa ya. Jadi ingatkan setiap kali pujian. Itu pujian itu juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Bukan cuma untuk dia sendiri ya. Iya. Ini senang loh kamu dateng hari ini. Dan itu memang betul-betul harus senang ya. Hahaha. Hahaha. Bukan sebelumnya jujokin. Aduh semoga gak dateng. Gak dateng gitu. Ya artinya kan kita gak tau. Mungkin justu Vietnam hari itu mengubah dia. Iya. Iya bener. Iya kan. Jadi apapun kedatangan dia. Mesti kita ngeliat. Bahwa Tuhan memang mau dia dateng. Hmm. Misalnya Bu nih. Hmm. Beberapa kejadiannya mungkin. Kita ngeliat anak-anak ini gak bisa diem gitu ya. Terus kita tarik nih. Anak ini. Eh udah sini sama Miss aja. Duduk sama Miss. Di pangku. Apa. Eh. Kayak gitu tuh sebenernya boleh gak sih Bu. Lihat-lihat ya. Hmm. Anak tuh sangat membutuhkan perhatian. Iya. Ke banget. Satu di pangku nanti yang lain. Yang pernah yang pengen dipangku. Terus kayak semua jadi kumpul. Jadi satu. Iya. Dan sebetulnya perhatian itu diberikan pada waktu anak behave. Hmm. Iya. Jadi kalau misalnya dia duduk tenang. Kita sebut. Okay. Sheila duduk tenang. Miss senang sekali. Lihat seperti Jessica ya. Iya. Nah jadi saat Maya jalan-jalan gak usah disebut. Iya. Karena pasti Maya kepengen sekali disebut. Iya iya. Makanya dia akhirnya duduk. Nah akhirnya Maya duduk. Begitu dia duduk langsung kita sebut. Langsung kita apresi. Maya juga duduk. Lalu lagi ya. Iya. Maya juga duduk. Nih senang sekali. Nah sekarang siapa yang bisa mendengarkan ya. Jessica pasti bisa. Maya bisa. Jadi itu sepanjang kita ngajar tuh. Menyebutkan nama-nama. Oh. Dan perilaku-perilaku. Yang baik yang positif. Yang kita tangkap basah gitu. Ya. Justu bukan perilaku negatif yang disebutin. Maya kamu gak bisa diem ya. Jalan-jalan terus ya. Nah itu jangan disebut. Oh. Tapi kalau kayak gitu gue gimana bu. Kayak misalnya lari langsung. Gak usah gitu gue. Biarin aja. Biarin. Jadi supaya dia dengar. Saya lah tuh duduk. Aduh mis senang loh. Jadi kita. Kita menegurnya lewat. Afirmasi untuk orang lain. Nah dia kan juga kepengen. Aku juga mau duduk. Iya. Aku juga mau duduk. Biasa anak-anak kecil pasti kayak gitu. Iya. Mis, mis, mis. Aku juga loh. Kayak gitu. Nah. Jessica juga duduk. Mis. Ya. Ya. Jadi. Alih-alih kita memperhatikan yang negatifnya. Lebih baik. Menegaskan yang positifnya. Jadi itu yang kita mau. Oke. Gini Bu terakhir deh. Gimana sih cara kita ini untuk menjaga kesimbangan antara anak kita ini bisa terus-terus mencintai Tuhan Yesus. Dari kecil sampai dia ini dia merasa. Saya cuman berpikir begini ya. Kita lebih baik. Gak punya target. Untuk ke depan. Target kita hari ini aja. Hari ini dia bisa berjalan dengan Tuhan. Dia bisa taat sama Tuhan. Itu cukup bagi kita. Kesusahan sehari cukup sehari. Cukup lalu sehari. Jadi kita lebih baik gak overthinking gitu ya Bu ya. Bisa dengan target mau jadi beban ya Bu. Iya. Maksudnya sehari aja. Besok sehari lagi. Besok sehari lagi. Setiap hari sehari. Setiap hari sehari. Dia jalan sama Tuhan. Dia hari ini taat sama Tuhan. Dia mengasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Udah. Sehari lepas sehari. Ya. Kalau dia sehari ini bisa. Besok juga pasti bisa. Seminggu juga kita berharap bisa sebulan. Tapi kan kalau. Gimana supaya anak ini tetap sampai dewasa. Sampai dia tua. Ya memang sih. Itu cita-cita kita semua. Tapi. Sesuatu yang akhirnya jadi. Kita mulainya dari worry. Dari khawatir. Gimana nanti kalau tuanya dia menyimpang. Iya. Jadi ya didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Baginya maka pada masa Tuhannya pun. Dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya. Jadi dari mulai jalan yang benar itu. Yang kita arahkan. Iya. Untuk. Teman-teman ini dah Bu. Teman-teman yang. Maksudnya mereka punya hati di children ministry. Iya. Kita mesti melihat ya. Seorang anak itu kan punya kehidupannya panjang. Jadi kita itu seperti. Menanam sebuah pohon. Dan yang kita harap. Pohon itu kita tanam baik-baik. Kita rawat baik-baik. Satu hari dia bertumbuh lebat. Berbuah banyak. Dan ketika kita punya visi itu. Mestinya yang kita sekarang lakukan itu tidak membuat kita lelah. Iya. Kita gak membuat kita letih. Karena kita tahu kita sedang mengerjakan sebuah proyek. Dan proyeknya itu bersama dengan Tuhan. Iya. Iya. Karena seperti Paulus mengatakan. Aku menanam Apolos menyiram. Tapi Tuhan lah yang memberi pertumbuhan. Jadi karena kita kawan sekerja Allah. Iya. Jadi kita sedang mengerjakan proyeknya Tuhan. Pimpro nya Tuhan. Iya. Jadi ayo tetap berjalan. Tetap semangat. Dan ini menjadi proyek yang menurut saya privilege. Kalau kita bisa dijadikan Tuhan rekan kerjanya. Di dalam pelayanan ministry anak ini ya. Oke. Jadi bukan cuma orang tua saja ya. Rekan kerja Tuhan. Iya. Tapi kita sebagai guru sekolah minggu. Betul. Kita fasilitator dari children ministry. Kita ini juga dikasih privilege sama Tuhan. Iya. Bisa membawa anak-anak ini. Iya. Karena satu hari ketika dia besar. Dewasa. Kita kan melihat buah itu. Iya. Iya. Tentu ada pelayanan-pelayanan lain juga privilege. Iya. Jadi ya kayak paduan suara. Atau pelayanan musik. Pelayanan apa. Begitu kelihatan. Dan bisa singkat begitu ya. Udah kelihatan hasilnya. Wah pujian tadi bagus sekali. Kita semua semangat nyanyinya gitu ya. Pelayanan anak. Pelayanan yang gak kelihatan. Dan itu panjang. Iya. Sampai nanti kita melihat hasilnya. Iya. Iya. Tapi inilah yang Tuhan mau kita kerjakan. Iya. Di dalam pelayanan kepada orang ya. Di dalam konteks. Kita sedang menanam. Menyiram. Ya menanam. Menyiram. Oke. Thank you Bu Asherah untuk waktunya. Iya. Untuk apa ya. Inspirasi-inspirasinya. Dan untuk pencerahan-pencerahan buat kita-kita nih. Orang tua juga mungkin. Atau juga ada guru-guru sekolah minggu yang nonton ini semuanya. Kita harus ingat satu hal bahwa. Perkembangan pertumbuhan anak-anak ini. Bukan cuma tanggung jawab dari gereja. Tapi ini juga tanggung jawab dari orang tua. Sebagai orang tua yang menghabiskan waktu. Lama lebih lama untuk mereka. See you in other content. See you.